Halo guys, kali ini saya mau buar bagi nih sama kamu saya mau masak sambal pecel lele nah ini bahannya ya cabai, cabai merah bisa cabai besar ya itu 1 per 4 kg kemudian bawang merah 1 per 4 kg kemudian bawang putih itu 2 bawang kong kemudian tomat 2 butir kemudian terasi terasi ada 2 cari nah tambah lagi garam 1 sendok teh kemudian gula 2 sendok dan jamur penyedap nah caranya bagaimana kita panaskan kuali diisi dengan minyak sayur cukupnya kemudian semua bahan-bahan tadi langsung dimasukkan ke kuali ya di gongseng ya kemudian ditutup nah ini juga harus dibalik-balik ya biar nggak mutung nah ya sekiranya 5 sampai 7 menit jika bahan-bahan ini sudah berubah warna ke coklatan nah boleh kita angkat nah kemudian bahan-bahannya tadi kita masukkan ke dalam ulekan ya kalau ulekannya kecil bisa dibagi 2 atau bisa 1 kali nggak apa-apa yang penting jangan meluber ya nah kemudian masukkan garamnya gula dan jamur penyedapnya ya selanjutnya tinggal kita ulek ya bahan-bahannya jangan terlalu halus jadi ala kadarnya saja bahan-bahan ini sehingga nanti ketika kita menimati sambalnya masih ada serat-seratnya jadi terasa sambalnya nah seperti ini jika dirasa sudah selesai selesai tinggal kita masukkan ke dalam mangkuk selesai siap dinikmati simpel kan ya mudah-mudahan ini menjadi referensi kamu jadi jadi membuatnya juga tidak susah sederhana tinggal tergantung dengan selera mau pedas atau sedang-sedang saja tergantung selera tapi kalau melihat teksturnya wah ini memang lezat ya sama terleleleng bisa sama lalap-lalapan wih pokoknya enak ya oke guys ready selamat menikmati sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati